Soal 29, sebuah kawat pengantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari berarti diketahui R sama dengan 8 cm yaitu 8 x 10 pangkat min 2 meter dan terdiri atas 20 litan berarti N sama dengan 20. Di aliri arus listrik sebesar I sama dengan 10 ampere. Besar induksi magnetik di pusat lingkaran adalah berarti yang ditanya B di pusat lingkaran. Jadi untuk B di pusat lingkaran kalau dia lingkaran penuh itu adalah rumusnya mu 0 I per 2 R. Nah jadinya mu 0 itu adalah 4P x 10 pangkat min 7. Terus I-nya adalah 10 kemudian 2 x R8 x 10 pangkat min 2. Nah berarti ini bisa dibagi ya ini habis sisa 2. Berarti jadinya itu adalah ini coret-coret ini min 5. Berarti jadinya itu adalah 10 x 10 pangkat min 5 per 2 x 2 4. Nah 10 dibagi 4 itu adalah eh dia ada P ya eh nggak ada P. Di bawahnya nggak ada P rumusnya kan. Di sini ada P berarti kita perbeli kini. Berarti ini kan sisanya itu adalah 10P x 10 pangkat min 5. Berarti 10 bagi 5 itu adalah eh oh iya dia ada N ya sorry. Oh iya ada N. Berarti mu 0 I N per 2 PR ya salah ya. Jadi ada N-nya ya berarti kita perbaiki. Nah jadinya mu 0 4P x 10 pangkat min 7. I kita adalah 10 dan kita 20 per 2 x R-nya adalah 8 x 10 pangkat min 2. Sehingga ini bisa dicoret ya. Ini dibagi 4 2 dibagi 4 5. Terus ini juga bisa dicoret ini habis. Ini sisa min 5. Nah sehingga jadinya jawabannya adalah 5 x 10 itu adalah 50P x 10 pangkat min 5. Ya kan? Nah berarti kalau dijadiin 4 otomatis jadinya 5P x 10 pangkat min 4 Tesla jadinya nih. Jadi di sini ada nggak jawabannya? Min 3 semua ya? Atau ada yang salah nggak? Dia senti kan arusnya 10. Dibagi 4 2 bagi 4 5. Berarti ini kan 4 coret. Terus ini habis min 2 min 5. Iya. Berarti nggak ada jawabannya ya. Mungkin ini maksudnya min 4 kali ini. Ya. Sehingga jawabannya adalah yang C yaitu 5P x 10 pangkat min 4 Tesla. Ah. selamat menikmati